Intro Yenem Vision sesaat lagi akan kita saksikan upacara serah terima kapal, peresmian KRI dan pengukuhan komandan KRI Teluk Yoteva 522 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono. Dari Dermaga Pondok Dayung Tanjung Priung, Jakarta Utara, berikut liputannya. Alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut kembali diperkuat dengan kehadiran KRI Teluk Yoteva 522. Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono yang memimpin serah terima kapal, peresmian KRI dan pengukuhan komandan KRI Teluk Yoteva 522 di Dermaga Pondok Dayung Tanjung Priung, Jakarta Utara. Dengan rahmat Tuhan yang mahasiswa, pada hari ini, Senen tanggal 12 Juli 2021, pukul 09.45, KRI Teluk Yoteva 522, saya resmikan masuk jajaran TNI Angkatan Laut. KRI Teluk Yoteva 522 merupakan produksi dalam negeri galangan PT Daya Radar Utama Lampung adalah jenis kapal angkut tank yang memiliki fungsi untuk mengangkut alat-alat perang, logistik dan personil dari pangkalan tolak ke daerah sasaran secara terbatas. Selain itu, KRI ini juga berfungsi untuk mengangkut helikopter untuk keperluan tugas khusus seperti pengintaian dan raid, serta mampu melaksanakan search and rescue terbatas terhadap korban kecelakaan di laut. Dengan spesifikasi panjang 120 meter, lebar 18 meter, tinggi 7,8 meter, dengan bobot 4.508 ton, KRI Teluk Yoteva akan memperkuat jajaran Komando Lintas Laut Militer dengan Komandan Pertamanya, Letko Laut Pelahut, Inyoman Armentia. Ini kita telah melaksanakan serah terima KRI Yoteva 522, kemudian peresmian KRI dan juga pengukuhan Komandan KRI Teluk Yoteva 522 di Bondok Dayung ini. Jadi seperti yang sudah disampaikan, KRI Yoteva ini nantinya akan masuk di Satuan Komando Lintas Laut Militer, dan di mana KRI Yoteva ini dibangun di galangan radar utama di Lampung dengan berat 4.500 ton dan kecepatan 15.0. Sehingga harapan kita dengan adanya penambahan KRI, jenis anggot tank ini dapat mendukung tugas pokok DNIHR, khususnya dalam operasi gabungan, yaitu operasi MPB maupun operasi pendaratan administrasi. Sehingga kapal ini bisa untuk mengangkut pasukan, maupun bisa untuk mengangkut tank reopat maupun tank MPB. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.